Republik Indonesia dan Kerajaan Belgia menggelar pertemuan Maritime Summit untuk menjajaki kerjasama di bidang kemaritiman. Pertemuan ini merupakan salah satu rangkaian dari kunjungan Putri Asrit dan rombongan dari Belgia selama berada di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengunggulkan sektor maritim termasuk kelautan dan perikanan kepada pemerintah serta para pebisnis asal Belgia. Dalam pertemuan Belgium-Indonesia Maritime Summit, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengajak investor Belgia untuk berkontribusi dalam membangun sektor maritim termasuk pariwisata. Menurut Rizal, demi meningkatkan wisata bahari, sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah. Antara lain, fasilitas bebas visa serta mengupayakan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata. Selain sektor wisata, pemerintah juga mengajak delegasi dagang Belgia untuk berinvestasi di bisnis budidaya dan pakan ikan. Menteri Kelautan Susi Pujastuti mengatakan, Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia berambisi menjadikan sektor maritim sebagai tulang punggung perekonomian. Menjawab tawaran pemerintah, Menteri Tenaga Kerja, Ekonomi dan Inovasi Belgia, Philip Muiters mengatakan, sektor maritim Belgia cukup kuat. Kondisi itu tercermin dari pesatnya kota-kota pelabuhan dan menjadi pintu masuk ke negara-negara Eropa Barat. Dengan menerapkan teknologi terbaik, pelabuhan tersebut mampu menyumbang kekas negara hingga 34 miliar dolar per tahun dan menyediakan lapangan kerja bagi 259 ribu orang. Berdasarkan catatan Kementerian Luar Negeri, tahun lalu angka perdagangan Belgia-Indonesia mencapai 1,67 miliar dolar Amerika dan investasi Belgia sebesar lebih dari 7 juta dolar. Sementara sekitar 2.000 perusahaan Belgia sudah beroperasi di Indonesia.